Pertama, perempuan yang pertama kali masuk Islam Ini rumahnya, disini beliau dulunya tempat tinggal Sebelum bersama Rasulullah Kita bercerita sedikit yang namanya Orang atau manusia, perempuan yang kaya raya Kaya raya tapi terpandang dan terhormat Yang tidak kaya raya pada saat itu Jadi hartanya itu sepertiga dari Tanah Mekah Hartanya, hartanya setiap halinya itu sepertiga Sepertiga, sepertiga yang ada di Mekah Punya dia, pemilik dia, hartanya Makanya dikatakan janda kaya raya Tapi dia sanggup menjaga kehormat Terpandang dan terhormat Terpandang dan terhormat Kalau dikatakan sama dan dia Yang ini itu kaya PKI Jadi kalau perempuan itu maksudnya Dia ada harganya Dia ada nilainya Dia mampu menjaga harga dirinya Mampu menjaga Orang satu-satunya yang ada pada saat itu Adalah orang yang terhormat dan terpandang Yang bisa menjaga harga dirinya Sehingga dikatakan manusia yang terhormat Sampai beliau usahanya apa? Berdagang usahanya Berdagang Jadi berdagang dia itu Semua yang ada usaha-usaha yang di Mekah itu Menyedia semua Termasuk Rasulullah S.A.W. membantu Membawa dagangannya Sehingga hari demi hari Bulan demi bulan Harinya Siti Halijjah Terpikau Terpikau kepada Rasulullah Jadi bukan Rasulullah Terpikau kepada Halijjah Terpikau kepada Rasulullah Karena melihat Rasulullah itu Orang yang Orang yang dipercaya Orang yang Penuh Akhlaknya Sehingga Siti Halijjah itu Melihat Apa namanya Berdagang Rasulullah itu Dia kagum Padahal Siti Halijjah itu Banyak yang menyukai Orang kaya Orang cantik Orang terhormat Banyak yang menyukai Tapi Siti Halijjah itu tidak mau Kenapa? Ketika Rasulullah Mengingatkan Berdagangannya Rasulullah Berdagangannya Maka Siti Halijjah itu Mengagumi Rasulullah Mengagumi Sehingga Rasulullah Siti Halijjah Memberankan diri Menghadap ke Kepamannya Kepaman Rasulullah Yaitu Abu Talib Karena sesatunya Ragi yang tinggal itu Cuma Abu Talib Karena dia yang Memasuk Karena Rasulullah Siti Halijjah itu Ketika umur Empat tahun Meninggal Ibumnya Lapan tahun Meninggal kakeknya Sehingga Dipelihara oleh Pamannya Sampai dewasa Jadi Abu Talib Itu yang Apa namanya Mendidik Sehingga Jadi Dewasa Ketika Siti Halijjah Yang berhentikan dirinya Untuk Berbicara kepada Apa namanya Abu Talib Masalah keinginannya ini Maka Abu Talib Menyampaikan Hasrat Halijjah itu Ke Rasulullah Apa jawaban Rasulullah Kalau Memang Apa namanya Itu yang terbaik Buat saya Buat pengenakan Sampai Maka saya terima Maka Lamaran Siti Halijjah itu Rasulullah Sehingga Beliau Kawin Dengan Siti Halijjah Dan usia 25 tahun Dan Halijjah 40 tahun Dan dikurni anak Anaknya itu ada 5 Lambat-lambat Kita akhir cerita Ketika Ketika Apa namanya Siti Halijjah Mau wafat Apa yang dia bawa Ketika dia bawa Ketika dia Mau wafat Sakratumah Sudah Menghampirinya Apa yang dia bawa Padahal orang ini Orang yang terkaya Orang yang terpandang Orang Apa namanya Nusia Yang pertama kali Masuk Islam Tidak ada yang dia bawa Kecuali dengan Iman dan Takwanya Ketika dia Sudah Mualekat Menghampirinya Maka ada Permintaan terakhir Siti Halijjah Kepada Rasulullah Apa permintaan terakhirnya itu Kata Siti Halijjah Ketika saya nanti Dikapani Tolong Surban Engkau ya Rasulullah Yang paling kau cintai Tolong Dibukuskan Kemudian saya Itu saja permintaan Maka menetis air mata Rasulullah Mendengar permintaan itu Kata Rasulullah Wahai istiriku Wahai istiriku Apa yang kau mau lagi inginkan Apa yang kau minta Cuma itu yang kau minta Kata Siti Halijjah Cuma itu yang saya minta Tidak ada yang lain Pada ketika Apa namanya Wafat Siti Halijjah Pada waktu itu Tidak ada kain kapan Jadi Kain kapan itu Ditambah-tambal Menjadi Sempun sembilan Tambalan Tambalan Yang kain kapan itu Sempun sembilan Kain kapan Untuk Dipakai Dikapani Siti Halijjah Habis itu Kapani baru Apa namanya Surban Rasulullah Yang dia Diter sesuai amanahnya Maka datanglah Mereka Jibril Diberi Allah SWT Memberikan kain kapan Dari surga langsung Dari surga langsung Coba Manusia pilihan Allah SWT Langsung dari Dari surga Diberi kapan Lima Kapan yang diberi Jadi kata Rasulullah Wahai Jibril Kenapa terlalu banyak Kamu beri kapan Buat siapa-siapa ini Lalu kata Jibril Saya cuma diperintakan Untuk membawa Yang satu Untuk Setia Halijjah Yang dua Untuk Untuk Ya Rasulullah Yang tiga Untuk Fatima Yang empat Untuk Sayyid Ali Yang lima Untuk Hasan Yang enam Mana katanya Kata Nabi Kemana Husin Kenapa cuma lima Sedangkan saya Semoga ada enam Kemana Hushin Maka menangis Lagi Jibril Mengatakan Bahwa Wahai Rasulullah Husin Nantini Kepada kelak Kamu tidak bisa Mengkapan Kenapa Wahai Jibril Suatu saat Dia ketika Dia meninggal Tidak bisa dikapan Padahal itu Masih 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 kecil Husin masih kecil Hasan masih kecil Sudah disediakan Memang kapan Seharusnya enam Tetapi disediakan Cuma Akhirnya Pada Perang Di Karbala Di Irak Jenazahnya Sayyidina Husin Itu Menjadi Menjadi dua Makanya kuburan Sayyidina Husin Ada dua Ada di Karbala Ada di Mesir Jadi sejarah itu Badannya Di Mesir Eh Kepalanya di Mesir Badannya di Di Iran Ada dua Karena Perang itu Dapat namanya Dihiniati Oleh Pasukannya sendiri Nah Satu Mesir Masih Sayyid disana Dipengkal di lehernya Lalu kepalanya Dibawa Ke Mesir Sesuai peningkatan Hasen Dimakamkan Di Madinah Dibaki Ke Mesir Nah itu Sekiranya Yang depan ini Dulunya Dinamakan Diabel Kubis Ketika Nabi Nuh Ya Nabi Nuh Yang berserta Umatnya Berserta Kaumnya Membuat Perahu Dan ketika itu Ada badai Ada banjir Jadi Masih Harami Tenggelam Baikpula Tenggelam Sehingga Nadinum Membuat perahu Di Bukit Ini dulu Bukitnya Bukit dulu Namanya Dibakuis Jadi berdekatan Dengan sopa Jadi Kalau Menurut Para Ulama Kalau Malam Jumat Para Wali Wali Allah Dia Selalu Berumun Antara Sopa Dengan Dibis Bukan Berdekatan Memang Tapi Sekarang Ini Sudah Dijadikan Istana Raja Bangun Kalau Kita Itu Apa Istana Presiden Hotel Kemarin Jokowi Datang Disini Jadi Kalau Ada Pejabat Negara Yang Datang Disini Dihilap Tadi Ada Tentara Menjaga Itu Pintunya Disamping Kita Tadi Jadi Kalau Ada Istana Penuh Pertua Istana Apa Pejabat Negara Ini Belakang Kita Ini Ada WC Namanya WC 1000 1000 Nah Disini Tempat Pembuahan Terakhir Kotoran Siapa Disini Itu Diibadikan Karena Disini Rumahnya Abu Jahal Dan Abu Lahab Siapa Siapa Bula Hab Jahal Itu Orang Yang Paling Memesuhi Mas Insan Orang Yang Paling Menyakiti Pengikut Pengikut Nabi Sehingga Tempatnya Dijadikan Pembuahan Raya Ketika Mau Apa Namanya Wapet Bula Raya Yang Sengaja Bawa Pakar Ini Tempat Ayo kita Kemulian Nabi Selahir